Beberapa kejadian pada All England 2016 silam tentu masih membekas diingatan para pecinta bulu tangkis. Salah satu yang sempat... Setiap atlet tentu memiliki harapan untuk menjadi pemenang di setiap pertandingan yang mereka lakoni. Sayangnya, tak selamanya harapan mereka sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Tekanan yang muncul saat pertandingan terkadang juga membuat beberapa atlet tak dapat menahan emosinya. Bahkan, aksi baku hentam juga sempat mewarnai pertandingan bulu tangkis yang kita ketahui jauh dari aksi kekerasan. Tak hanya pertandingan sepa bola, namun dunia bulu tangkis pun juga pernah menghadirkan aksi-aksi kekerasan. Selain aksi baku hentam, ada beberapa kejadian tak terduga juga sempat mewarnai pertandingan tepok bulu ini. Nah, apa saja? Berikut 5 kejadian tak terduga yang terjadi di dalam pertandingan bulu tangkis. Beberapa kejadian pada All England 2016 silam tentu masih membekas diingatkan para pecinta bulu tangkis. Salah satu yang sempat viral yakni saat tunggal putri Jepang, Nozomi Okuhara, terlihat mengganti baju di waktu jeda interval. Sambil mendengarkan arahan yang diberikan oleh sang pelatih, Nozomi Okuhara terlihat begitu santai mengganti bajunya dengan cara yang dapat dikatakan cukup unik. Suatu pertandingan, salah satu legenda bulu tangkis dunia yakni Lin Dan terlihat melakukan suatu kesalahan yang memicu gelak tawa para penonton. Bagaimana tidak, usai pengembalian bola yang ia lakukan, pemain yang telah berhasil meraih dua emas olimpiade pada tahun 2018 dan 2012 ini malah terlihat meninggalkan raketnya di bagian depan lapangan. Kesalahan yang Lin Dan lakukan otomatis langsung menjadi poin untuk sang lawan. Namun, kejadian lucu ini nampaknya tetap menjadi kenangan tersendiri bagi para penontonnya. Belum lama ini, pasangan ganda putra Denmark, Mark Spiller, Kolding, dan Konrad Pettersen terlihat begitu kecewa saat harus mengakui keunggulan Barry Anggriawan dan Hardianto dari Indonesia di ajang Denmark's Open 2018 lalu. Sempat unggul dan tertikung di poin-poin kritis, membuat emosi keduanya tak tertahankan. Pasca pertandingan, kekecewaan pasangan Denmark ini sempat tetang siapa sangka. Kejadian baku hantam sampai kejar-kejaran seperti ini tidak hanya terjadi di jabang sepak bola. Dunia bulu tangkis juga punya cerita kelam soal kekerasan di tengah lapangan. Pada ajang Open UNEX Canada di tahun 2013 lalu, salah satu pemain Thailand terlihat tersulut emosi yang membuat kedua tim nampak bersiteru. Walau belum diketahui penyebab keduanya sempat kesetanan, namun hal ini langsung disayangkan oleh banyak pihak karena dianggap melanggar profesionalisme seorang atlet. Tak tinggal diam, sang wasit pun terlihat telah menyiapkan kartu hitam bagi mereka. Memenangkan suatu pertandingan tentu merupakan sebuah harapan. Begitu pula dengan yang terjadi dengan pasangan ganda putra China ini. Liu Junhui dan Liu Yunchen saat melaju ke final Thomas Cup 2018 usai mengalahkan wakil Indonesia, yakni Henra dan Ahsan. Liu Junhui terlihat langsung meluapkan kegembiraannya dengan membuka baju, namun sayangnya ia nampak kesulitan melepaskan pakaiannya tersebut. Hal konyol ini lantas langsung menjadi bahan lelucon bagi para penonton yang menyaksikannya. Melakoni suatu pertandingan tentu adanya kemenangan dan kekalahan yang bakal kita terima. Dan apapun itu yang kita dapatkan tentunya itulah hasil yang terbaik. Nah itulah 5 kejadian tak terduga yang pernah terjadi di dalam pertandingan bulu tangkis. Bagaimana dengan pendapat kakak-kakak semuanya? Jika ada tambahan jangan lupa komen di bawah ya. Terus tukung channel ini jangan lupa like dan subscribe.